Pada soal pertanyaannya, dari tabel tersebut, golongan darah peserta didik setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan serum anti-A dan serum anti-B adalah penyelesaiannya. Serum merupakan bagian dari plasma darah yang mempunyai fungsi penting. Serum adalah plasma darah yang dipisahkan atau dikeluarkan fibrinogennya dengan cara memutar darah dalam sentrifung. Serum tampak sangat jernih dan mengandung zat antibody. Antibody berperan dalam menghancurkan protein asing yang masuk ke dalam tubuh. Protein asing yang masuk ke dalam tubuh disebut antigen. Antigen yang terdapat dalam sel darah disebut juga sebagai aglutinogen. Sedangkan anti-Body terdapat di plasma darah disebut juga aglutinin. Aglutinogen yang membuat sel-sel darah peka terhadap aglutinasi. Ada pun 4 macam golongan darah berdasarkan ada tidaknya aglutinogen dalam darah, yaitu darah golongan A, B, A, B, dan O. Sistem pergolongan darah ini dinamakan sistem ABO. Pertama, golongan darah A memiliki antigen A pada sel darah merah yang memproduksi antibody untuk melawan sel darah merah dengan antigen. Selanjutnya, golongan darah B memiliki antigen B pada sel darah merah yang memproduksi antibody A untuk melawan sel darah merah dengan antigen A. Selanjutnya, golongan darah AB memiliki antigen A dan B pada sel darah merah dan tidak memiliki antibody A dan B pada plasma darah. Selanjutnya, golongan darah O tidak memiliki antigen A atau B pada sel darah merah dan memproduksi antibodi A dan B pada plasma darah. Aglutinogen A dapat digunakan oleh serum anti-A, sedangkan serum anti-B berfungsi untuk mengumpalkan aglutinogen B. Sehingga dapat jelaskan dari tabel tersebut, Donan memiliki golongan darah B, Ruri memiliki golongan darah A, Laksni memiliki golongan darah AB, dan Abdul memiliki golongan darah O.